Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya Untuk video kali ini teman-teman saya memiliki sebuah mic ya mic wireless, ini belum lama saya beli teman-teman ya, mereknya teman-teman bisa melihat TUF Studio ya bentar, saya nanti oke, ini mereknya TUF Studio ini baru saya beli belum lama, jadi bisa dikatakan masih baru ya baru dipakai sekitar 1 minggu 2 minggu ya 2 minggu sampai 1 bulan ya, ternyata disini sudah tidak bisa menyala ini saya nyalakan teman-teman dan kan tidak mau kemudian saya juga sudah mencoba melakukan charge ya lakukan charge nah disini hanya menyala warna merah, kemudian tidak mau masuk ini pernah saya charge sampai 1 hari penuh, ternyata tetap tidak bisa nah ini mungkin baterainya drop ya teman-teman kita akan coba membongkar apakah bisa diperbaiki saya tidak tahu ini cara bongkarnya bagaimana ini penutupnya teman-teman, bongkarnya cukup mudah seperti ini nah ini ada baterainya teman-teman baterainya seperti ini tampilan dari apa software ini ada tombol powernya dan saya cek kabelnya juga masih oke kemungkinan baterainya ini ya teman-teman ini mic-nya bisa teman-teman lihat mic-nya seperti ini mic software ini tampilan dalamnya disini ada tombol on off dan ada baterainya ada charge kemudian disini sebuah IC IC-nya cukup keren teman-teman oke kita akan cek dulu tegangannya apakah masih ada saya akan dekatkan dulu ya nah ini teman-teman dalam jarak dekat jadi modelnya ini gak ada opening ya teman-teman menutupnya saya pindahkan dulu saya akan cek tegangannya teman-teman saya akan menggunakan multimeter bisa teman-teman lihat disini ya mungkin teman-teman ada yang mau menyerviskan alat mohon maaf saya tidak membuka servis ya sekarang saya akan cek tegangannya apakah masih normal ini sebenarnya 2,6 teman-teman 2,6 volt saya gak tahu ini kapasitas baterainya berapa ya apakah yang rusak itu apa namanya saya akan cek memang gak ada yang putus ya ini viewsnya juga gak putus kemudian saya cek kalau dikasih tegangan apakah saya masuk ya saya cek tegangannya 2,7 tapi disini gak mau menyala teman-teman apakah ini baterainya yang error yang drop memang IC-nya yang rusak ya buat teman-teman lihat ini ini IC-nya rusak atau tidak ya seperti ada bekas terbakar teman-teman lihat ini seperti ada yang terbakar ya yang satunya itu masih bisa digunakan teman-teman masih bisa di charger tapi yang ini itu gak bisa kalau di lihat itu sebenarnya gak ada masalah oke teman-teman paketnya itu sebenarnya ini teman-teman jadi saya beli sebuah transmitter make itu dua ya seperti ini ini penerimanya ini penerimanya ini pemancarnya ya yang satu rusak nah yang normal itu harusnya kalau ditekan satu kali seperti ini teman-teman ini harusnya nyala hijau bergedip-gedip seperti ini nah ini berarti normal nah kalau mau mematikan tekan agak lama nah dia langsung mati nah kalau yang ini itu gak bisa teman-teman ya di charge juga gak mau nah kalau yang normal itu kalau di charge ini akan nyala merah ini menandakan bahwa ini baterainya low ya low nah kita akan kita akan cek dengan baterai untuk make toughware ini itu berapa volt yang dibutuhkan sebenarnya jadi mungkin teman-teman yang make-nya seperti ini rusak karena membukanya juga mudah seperti ini make-nya jauh berbeda teman-teman nah kalau ini blank warna merah rohan ya nyalah terus nyalah nyalah terus nyalah 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 terus oke kita akan coba memberi sebuah tegang masih nyalah terus apakah ini memang error kita cek tegangannya teman-teman atau ini mungkin apakah sudah rusak juga ini ya 4,0 ya atau ini oke ya jadi tegangannya 4 volt kalau yang ini tegangannya 2,0 berarti ini yang gak beres itu baterainya teman-teman ini 2,7 jadi kita sudah tahu bahwa tegangan yang diperlukan untuk make ini make toughware itu sama dengan baterai litium ya jadi sebenarnya baterai litium teman-teman butuh tegangan 4,0 ini ya yang masih normal ya 4,2 ini berarti normal kita akan kembalikan lagi teman-teman oke kita akan kembalikan kita posisi make nya seperti semula ya saya nanti menghasilkan suara yang ciamik teman-teman kita akan pasang teman-teman pelan-pelan sampai merusak nah oke beres kita coba tekan nah ini oke ya masih bisa berkedip oke sekarang penyakitnya adalah ini teman-teman bernyata baterainya drop kalau baterainya drop ya kita harus menyontek teman-teman ya kita akan coba menyontek nanti ini oke ya nah ini bisa jadi itu chargenya gak mau ngecharge chargenya gak mau ngecharge karena mungkin ini ngedrop ya teman-teman tangannya drop nah ini pastikan teman-teman harus mematikan make-nya nah ini udah mati kan agak lama oke jadi teman-teman memang kayaknya dulu itu lupa gak di charge lama ya jadi akhirnya mati ya oke teman-teman kita akan melepas loaderannya teman-teman memang harus perlu kehati-hatian karena jalurnya kecil banget kita akan melepas salah satu jalur saja nah seperti ini kemudian kita akan cek apakah pegangan charger-nya itu bisa masuk jadi kita lepas salah satu ini kita colokkan ini kita akan cek apakah pegangannya itu masuk ya teman-teman oke oke ini masuk teman-teman 4,3 cuma untuk baterainya ini teman-teman kita cek apakah seperti ini jadi yang pertama kita cek untuk charger-nya statusnya oke gimana tegangannya sekitar 4,3 kemudian untuk baterainya kita cek 2,7 ya teman-teman nah mungkin baterainya sudah tidak waras ya teman-teman ini nah yang jadi masalah ini mengganti baterainya gimana ini kita bisa beli baterai nah caranya karena ini tegangannya itu masuk teman-teman karena tegangannya ini sudah masuk ya kalau teman-teman lihat ya kita ulangi lagi ya charge ini ada 4,3 ya ini oke oke teman-teman 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 kita akan coba pasang solder lagi ya wah bisa 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 nge-charge teman-teman nah ternyata hanya saya riset ya jadi saya lepas baterainya saya pasang lagi ternyata bisa nge-charge jadi tadi mungkin error katanya alatnya oke kita akan cek tegangannya apakah nah tegangannya bisa 3,2 volt jadi tadi terlalu nge-draw teman-teman caranya tadi saya lepas baterainya saya pasang lagi akhirnya bisa oke kita akan coba lepas kemudian kita tekan apakah ini bisa bergedip teman-teman oke mantap teman-teman nah masih bisa sekarang kita tinggal charge aja nah oke beres ya teman-teman kita akan kembalikan ke boxnya lagi seperti ini sudah normal teman-teman akhirnya saya tidak beli baterai mantap jiwa oke kita kembalikan lagi teman-teman nah kita kembalikan lagi kita langsung charge oke oke hasilnya seperti ini teman-teman mantap jiwa akhirnya bisa diperbaiki ya kalau saya lepas ini mati ya kalau saya tekan nah ini bisa bergedip nah mantap teman-teman kita gunakan oke bisa menyala artinya sudah jadi teman-teman mantap tanpa harus mengganti baterai jadi cukup lepas kemudian pasang lagi baterainya alhasil normal oke terima kasih teman-teman sudah menonton vlog ini dan see you next time dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati